hai hai oke halo teman-teman kembali lagi bersama kuih di video kali ini gua akan bermain game murutopia lagi yang dimana disini gua akan coba untuk lanjutin DL2 make plan ya teman-teman dan ya teman-teman seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya buat kalian yang baru datang ke channel gue jangan lupa untuk subscribe dan juga menyalakan loncengnya ya teman-teman dikarenakan di video ini gua akan coba untuk selalu update video terbaru growtopia yang tentunya profit ya teman-teman yang bener disini gua bakalan coba untuk ngelakuin 2-3 kali eh 2-3 hari sekali upload video growtopia ya teman-teman disini gua mau bakal coba untuk usahain DL2 make plan gua sekitar 2-3 hari sekali upload video growtopia ya temen-temen ya jadi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya kita ke giveaway dulu ya temen-temen ya giveaway daily recording mangeru Oke langsung aja squeaken ya temen-temen kita langsung percepat aja ya Oke temen-temen disini gua udah dapetin pemenangnya yaitu itu ada isgeni GT dengan wordnya itu of V of V8 dan ada his tag giveaway-nya dan disini gua lupa bawa ke WL nya temen-temen jadi gua bakal bawa dulu ya nggak bentar inget-inget dulu isgeni GT wordnya of V of V8 jadi disini gua bakal ambil dulu well bener ya gua ambil WL gua dulu disini sedih banget ya VL gua dikit lagi guys tapi gapapa demi kalian gua ada yang giveaway terus ya temen-temen ya tadi nama ini apa kan OPEP belakannya oke 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 mantap jiwa OPEP selamat untuk kamu kamu mendapatkan giveaway dari Bang Heru selamat dezing eh bentar ya gua cek dulu temen-temen Oke mantap isgeni Oke guys kita langsung lanjut lagi ke next giveaway yang keduanya Oke mantap lanjutkan tiga guys disini gue mendapatkan tiga dan disini ada grow ID Fing 87 dan worldnya itu adalah Godzilla giveaway katanya moddoin gue menang ya lu menang having mantap jiwa having 87 word Godzilla ya temen-temen word Godzilla Hai mantap ayo ke giveaway terakhir temen-temen yang ketiga ini terakhir banget eh kita datang ke Warsaya kerja terus buat kalian yang mau datang tinggal datang ke Warsaya kerja terus ke bawah ya teman-teman disini gue ngadain giveaway setiap gue recording terus kita kocok 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 30 enggak ada kocok lagi teman-teman tujuh teman-teman ayo kita hitung dari atas 1234 ini enggak ini enggak ya karena dia udah menang dari 1234567 yaitu ada ID nya bank hero tanpa pikir panjang lagi ya teman-teman kita lanjutin deh ya teman-teman kita langsung lanjut aja ke ID nya Bang Hero tanpa pikir panjang lagi ya teman-teman kita lanjutin deh ya teman-teman DL to make plan versi Bang Hero Oke mantap jiwa Oke teman-teman mungkin kita akan langsung lanjut lagi ke pembahasan kita yang dimana kita akan coba untuk lanjutin DL to make plan episode yang kelima yang teman-teman ini mungkin episode nya bakal banyak karena gue disini memulai dengan ya mencoba serisi ya teman-teman bukan tips and trick kalau misalnya tips and trick itu mungkin gua bakal coba untuk bikin videonya itu sesimpel mungkin dan untuk mendapatkan wl itu banyak banget ya dan juga cepet tapi dikarenakan ini series ya mungkin gua apa adanya mungkin ya temen-temen Oke teman-teman kita langsung lanjut aja ke pembahasannya yang dimana disini gua akan coba untuk Harvest semua paper blockway yang dimana disini ini gua nggak bakal lagi farm paper disini gua mau coba untuk pindah ke farm LG dia temen-temen yang yang dimana banyak dari teman-teman subscriber gue bilang kalau lebih profit daripada paper ya CLG itu jadi kita akan coba untuk ngeharvest semua farm papernya dulu ya mungkin disini gua bakal percepat aja ya biar kalian nggak boring ya temen-temen ya mantap oke guys disini gua udah beres ngeharvest dan ya seperti biasa setelah gue ngeharvest ya seperti inilah ya berantakan coy yang dimana disini gua akan coba untuk ngejual semua Harvest ini ke apa ya World yang bundul gitu jadi ntar gua buat world bentar ya temen-temen jadi ntar gua kan disini ada 8 wl nih gua coba buat garpo sit ya temennya atau enggak garpo kita pakai port tulis sama Dagon get ntar kita akan coba drop disini aja ya temennya untuk si bloknya jadi ntar si bloknya kita eh pisahkan satu-satu temen-temennya untuk ngejualnya ya seperti bisa kita percepat aja tapi enggak langsung akhir tapi ya emang sebuah langsung akhir aja temennya jadi enggak dilihat prosesnya karena dia kelamaan gitu wadaw Oke let's go yo guys disini gua udah beres mindahin semua blok ke world garpo tapi pakai esnya temen-temen yang dimana disini gua akan coba untuk ngejual semua permable gue permable pepper yang dimana disini ini gua nyisah sekitar 193 blok dan juga 155 sheet paper ya temen-temen disini gua mungkin bakalan jual 9k paper ini ntar gua nggak ada ini nggak desain tapi nggak bilang apa-apa ya disini kelihatan banget sih disini kan ada 1k ya temennya 1k 2k 3k 4k dan disini ada 5k jadi kalau jumlahin yang total yaitu ada 9k indones ini gua bakal jual dengan harga berapa ya menurut saya ngitung dulu ya dan ternyata pas gue hitung-hitung ternyata ya ada sekitar 45wl ya total paper dan juga 1wl apa ya log gue jadi ya total 46wl nah ya temen-temen jadi disini gua akan coba untuk jual semua permable gua paper gua ke world by paper ya temen-temen ya seperti biasa biar eh enggak terlalu mau makan waktu kita langsung apa ya percepat aja ya temen-temen ya oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys disini gua udah jual permable paper gua 9k per 47 ya temen-temen seharusnya sih gua harusnya dapatnya 46 tapi enggak tahu kenapa tadi berantem kayak gitu yang satu pengen 46 yang satu pengen 47 ya kalau gue akan nyarinya profit jadi ya jualnya kayak yang lebih mahal gitu kan dan disini gua dapat 47 wordlock temen-temen ya dan disini gua bakal lanjutin lagi mungkin gua sekarang mau coba jual pack nah menurut kalian kan kemarin tuh banyak banget dari kalian yang bilang bang mending beli item pack surgical gitu kan bang ada lagi mending beli sar apa sih galactic pack gitu kan terus ada lagi bang mending ke home pack gitu dan lain-lain setelah gua perbandingin dari semua pack itu ternyata yang masih sekarang menurut gua profit itu yang surgical temen-temen bukan galactic karena kalau misalnya kita kita hitung-hitung ya yang surgical eh yang galactic pack itu kan dari 15 kagams kita cuman dapat sekitar 8 wl gitu kan 8 wl dan untuk ngejual 9 wl itu nggak bisa karena susah guys karena kebanyakan seller jadi dari 15 kagams itu kita kalau misalnya kejual dari satu packnya 8 wl itu tuh kita tersisa 7 kagams yang terbuang yang sayang banget kan nah disini kalau misalkan kita pakai yang eh apa surgical surgical gitu temen-temen ya kalau misalkan kita ngejual dengan harga 6-7 wl itu masih profit karena apa dari 12 kagams itu kita kalau kita ngejual 6 wl ya misalnya dari 6 wl itu kita sekitar 6 kagams itu tapi usahain kali itu bisa ngejual dengan harga 7 wl per pack ya temen-temen karena itu bisa mengurangi juga eh kerugian kalian dari dari 12k itu berarti kalian cuma rugi 5 kagams gitu daripada galactic pack itu kalian ya ruginya nih ya gua lihat ini kalian ke item pack perbedaannya tuh lumayan guys kayak misalkan gini ya di sini kan ada surgical kit nih harganya itu 12 kagams gitu ketika kalian mau ngejual harga si sarga calvic sargi calcid ini dengan harga 6 wl atau 7 wl gitu masih profit karena apa si gamsnya yang ribnya itu cuma 5-6 kagams sedangkan kalian dengan ngejual galactic pack gitu ya nah ini kalau misalkan kalian jual 8 wl itu aja udah rugi karena udah langsung 7 kagams terbuang percuma kecuali kalian bisa kejar 9 wl per pack kalau misalkan kalian bisa kejar 9 wl per pack itu kalian rugi 6k gams doang gitu ya terus ada lagi yang bilang katanya crime pack yang 5k per 3 wl gitu yang mana sih ini ya nah 5k per 3 wl ini kalau misalkan kalian hitung-hitung ya 5k 5 x 3 itu kan 15k dari 5k itu kalian dapat 3 wl kali aja 3 x 3 udah 9 kan nah itu berarti ada sisa 6k gams gitu kan itu profit lah ya 6k gamsnya masih nggak terlalu rugi lah tapi kalau misalkan kalian pikir-pikirnya ya kalau misalkan kalian jual crime web ini ini emang masih laku ya si crime web masih sih laku tapi nggak terlalu rame kayak sargi calcid atau galactic gitu jadi kalau misalkan gua pilih diantara tiga item pack yang ada di store ini kayak crime web gitu kan galactic dan juga sargi calcid gua pilih bisa gikあぁ gigi hai 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 nd hai 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 wah selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 itu kalau nggak santar kita cek aja lagi harga untuk ke harga krisal sendiri dan juga temen-temen ada yang paling mahal yaitu Giger counter atau Giger charger ya ya harga Giger chargernya sendiri itu sekitar berapa sih guys Oh iya gua ingat guys Wah gua baru lupa eh baru lupa baru ingat kalau bisa ngelagi Komet day gini Komet day gini kita nggak bisa ke Giger counter enggak bisa nge-giger ya dikarenakan eh emang nggak tahu dari sononya sih tapi ada juga sih yang bisa tapi gua nggak bisa guys jadi gua baru ingat jadi untuk nge-giger nya gua mau coba aja di next episode ya temen-temen mantap jiwa oke oke mungkin di next episode gue bakal coba untuk ngemasin ya temen-temen dikarenakan dari kalian banyak banget yang ingin gua emas gitu kan jadi buat kalian yang pengen gue ngemas coba tinggal kok tulis aja di kolom komentar bagusnya emas apa gitu ya jadi buat kalian yang mau ngasih saran tinggal tulis aja di kolom komentar dan ya seperti biasa teman-teman gua promosi dulu buat kalian yang mau sewa atau kerja tinggal datang aja ke World eh saya kerja ya teman-teman dikarenakan disini ya gua melayani para pekerja yang mau ambil gaji itu sejam sekitar jam 4-5 waktu Indonesia bagian barat kadang kalau misalkan gua lagi BT BT nya malam juga gua suka ngasih gaji ya teman-teman terus gua disini buat kalian yang mau ikutan giveaway setiap daily rate gue disini kalian tinggal datang aja ke war saya kerja terus ke paling bawahnya disini udah ada tiga buletin yang menunggu kalian anjay terus teman-teman buat kalian yang mau gua jadi seorang midman atau menjadi perantara atau menjadi seorang pemen penengah antara kalian pembeli dan penjual kalian tinggal datang aja ke World Hey Rumi dia teman-teman namanya Herumi disini juga gue udah ngasih tahu cara menghubungi Bang Heru tuh kayak kayak gimana gitu ya yo Bang Heru open mi band jasmin bento 25WL saya tidak menerima middlemen jual beli akun atau jual beli diamond lock Oke buat yang berminat DM Instagram Bang Heru gitu kan mantap jiwa Oke teman-teman mungkin cukup sekian aja dari gue untuk buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu teman-teman dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya atau notification nya buat kalian selalu terhibur dari apa yang gua berikan ya buat kalian ya Jadi kalau misalnya kalian sudah menyalakan notifikasinya buat kalian yang suka dengan gue gua bakal ngasih notif terus ke kalian biar selalu men menape ya mendering berdering ya berdering wadaw benerin Oke ada teman-teman mungkin cukup sekian aja video gue siade teman-teman di next episode bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton